5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 4, Keluargaku Subtema 1, Anggota Keluargaku Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya Silsilah keluarga menunjukkan asal-usul keluarga Inilah silsilah keluarga Udin Adik-adik setiap keluarga pasti memiliki asal-usul keluarga Nah asal-usul keluarga itu disebut dengan silsilah keluarga Di sini ada contoh silsilah keluarga Udin Keluarga Udin itu berawal dari ayah Rahmat yang menikah dengan ibu Fatima Ayah Rahmat dan ibu Fatima ini memiliki dua orang anak yaitu Mutiara dan Udin Dari silsilah keluarga ini kita mengetahui asal-usul keluarga Udin Jadi nanti kalau ditanya Udin, nama ayahnya siapa? Oh nama ayahnya adalah Rahmat, nama ibunya Fatima dan nama kakaknya Mutiara Adik-adik buatlah bagian silsilah keluarga kalian masing-masing ya Contohnya silsilah keluarga Udin tadi Bisa kalian bentuk dengan berbagai macam bangun datar Lalu isi nama anggota keluarga kalian Jadi tugas untuk kalian ya adik-adik membuat bagian silsilah keluarga Nah dengan bagian silsilah keluarga ini kita juga akan tahu asal-usul dari keluarga teman kita Jadi adik-adik kalian bisa bertukar bagian atau bertukar informasi dengan teman-teman kalian Asal-usul dari keluarga teman kalian Nah disini contohnya nama anggota keluarga temanku Nah kalian tanyakan kepada teman kalian Siapa nama teman kalian? Contohnya disini nama temannya adalah Udin Siapa nama ayah dari teman kalian? Oh contohnya disini Pak Rahmat Nah kalian tanyakan kepada teman-teman kalian Siapa nama ibunya? Siapa nama kakaknya? Dan siapa nama adiknya? Nah kalau dari keluarga Udin ini kita tahu Nama ibunya adalah Bu Fatima Nama kakaknya Mutiara Sedangkan Udin tidak memiliki adik Jadi kalian cari informasi ya Tentang keluarga teman kalian Asal-usul atau silsilahnya Aku bersyukur memiliki keluarga bahagia Aku senang mengenal keluarga temanku Adik-adik harus selalu bersyukur memiliki keluarga Ya kalian harus bersyukur memiliki ayah Ibu, kakak atau adik, kakek, nenek dan lain sebagainya Contoh rasa syukur kita itu bisa kita wujudkan dengan sikap kita yang membantu orang tua Lalu bersikap hormat kepada orang tua Membantu kakak atau adik Itu rasa syukur kita memiliki keluarga Nah adik-adik tetap hormati dan cintai keluarga kalian ya Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 4 Subtema 1 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran kak Citra hari ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Terima kasih sudah menonton video dari kak Citra Sampai jumpa lagi Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi